12 orang meninggal dunia dalam kecelakaan paut di Jelantol, Jakarta, Jekampai, Kilometer 58 pada Senin 8 April pagi. Dua korban diantaranya diduga merupakan anak penghafal Al-Quran atau Hafiz Quran. Hal itu disampaikan orang tua korban Saifuddin selesai menjalani proses identifikasi korban di instalasi forensik RSU di Karawan. Ia menjelaskan kedua anaknya yang diduga menjadi korban kecelakaan maut itu merupakan Hafiz Quran. Azhar Waldan yang masih berusia 14 tahun sudah menghafal 13 juz, sementara adiknya Mufidah Zulfa 11 tahun 3 juz al-Quran. Saifuddin sangat yakin bahwa jasad yang diidentifikasi tersebut merupakan anaknya. Korban sebelumnya menggunakan travel mobil Grand Max untuk pergi ke rumah sang nenek di Ciamis, Jawa Barat. Menurut Saifuddin, perjalanan biasanya hanya memakan waktu 10 jam. Namun hingga Senin sore, korban belum juga tiba di Ciamis. Saifuddin dan istri kemudian mendapat kabar bahwa ada kecelakaan di tol Jakarta Cikampai yang melibatkan mobil Grand Max. Ia pun langsung bergegas mendatangi RSU Dekarawan untuk melakukan proses pemeriksaan DNA dari polisi. Saat ini, Saifuddin dan keluarga masih menunggu hasil tes tersebut. Selamat datang. Hai nama ya itu anak itu mau beri yang pertama Aikar jadi pulang dari tonel Pertama, itu hari Sabtu itu sudah jemput, kita jemput ke sawangan itu. Harinya kan di Bogot, turun di sawangan, ada kegiatan di sawangan, kita jemput pagi. Pagi paginya itu kita jemput, sampai rumah, kita potong, rabus, ya. Malamnya itu dia mau ditikap, dimisi, mulai ditikap tuh, bilang pagi dan hari Senin. Sebenarnya malam Senin, ya di Jepunai itu malam Senin tempat travel tuh. Travel malam Senin jam 2, jam 2 lewat, ya. Kita anterin juga, kita anterin, kita anterin ke rumah. Travelnya karena jauh nih, nggak bisa masuk rumah. Kita anterin ke rumah, saya ke travel, dan itu kita diam pamitkan, salam, bintangnya, udah semoga selamat, ya udah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.